Syedara Lun, hari pertama kerja setelah cuti Lebaran Hari Raya Idofitri 1444 Hijriah, Sekretaris Daerah atau Sekda PD, Haji Idami MSI bersilaturahmi ke sejumlah dinas atau kantor di lingkungan pemerintah kompatan setempat pada Rabu 26 April 2023. Kunjungan itu juga hadir asisten 3 dokteran desa UTMM, asisten 2 insinyur Tarmizi, Kepala BKPSDM Mulyadi Nurdin, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain bersilaturahmi bersalaman dengan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN, ia juga memantau kehadiran jajarannya tersebut. Ia langsung mengecek kedisiplinan para pegawai di hari pertama ini dan menanyakan absen jumlah kehadiran ASN di dinas setempat. Pemantauan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk tim dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM yang ikut memonitor. Sekda PD mengatakan pengecekan akan dilakukan secara menyeluruh, apakah ada ASN yang bolos atau memiliki izin dengan alasan tertentu. Ia pun menilai cuti lebaran kali ini terbilang cukup panjang, sehingga diharapkan para pegawainya tidak bolos di hari pertama kerja. Sepanjang perjalanan, Sekda Idoami juga sempat menyapa warga yang ditemuinya. Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Badan Pelaksana Bencana Daerah atau BPBDPD pada pukul 10.10 waktu Indonesia bagian Barat. Di kantor ini, Sekda PD serta romongan hanya diterima oleh Kabit Kedaruratan dan Logistik Nasruddin. Sementara kalak BPBDPD Muhammad Rabiul STMT dan sekretarisnya Zarbaini ST tidak berada di tempat. Sekda Idoami sempat mengaku kecewa karena kedua pejabat tinggi setempat tidak ada, sehingga ia meminta absen saat dicek dari 49 jumlah ASN, hanya 16 orang yang hadir atau sudah absen. Sementara kunjungan berikutnya, rombongan berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PD, jumlah kehadiran mencapai 90 persen lebih. Mereka disambut gadisnya Yusma di MPD. Selanjutnya, Sekda PD berkunjung ke RSUD Tengku Ceditiru Sigli yang disambut Direktur Setempat, Dr. Gigi Mohamad Riza Faisal Mars. Pelayanan di Rumah Sakit Plat Merah ini berlangsung lancar. Jumlah kunjungan pasien hingga pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah mencapai 500 orang. Ada yang belum masuk atau masih di kantin, namun sebahagian besar mereka hadir pada hari pertama kerja. Kami sangat terima kasih kepada Pada Dinas Pendidikan yang telah sama-sama bersama pedawai, menerangkan tugas secara baik, dan pada hari pertama semua aktif. Sementara itu, Sekda PD Haji Idami MSI mengaku akan menegur ASN yang tidak hadir, alias bolos termasuk juga untuk kalak BPBD setempat yang saat dikunjungi tidak berada di tempat. Tadi kita sudah melihat di BPBD satu. Ini kurang memuaskan, dikarenakan kita melihat dua kepala Dinasnya masih terkunci, dan hanya 16 pegawai yang hadir dari 49. Ini akan kami tegur nanti, akan kami panggil kepala BPD-nya, kenapa sampai hari pertama dari 49 pegawai yang ada, hanya 16 yang hadir. Sekda mengatakan pihaknya akan segera memberi teguran bagi ASN bolos, malah ia menegaskan tidak segan memanggil pejabat bersangkutan.